hai oke guys kita kembali lagi di jelajah perkebunan aduh masih seperti biasa kita muter-muter di kebun nah kali ini saya mau nge-review tanaman sayuran yang menjanjikan sekali lihat deh ini sayuran katu lihat tuh suburkan ini belum seutuhnya sempurna jadi ini baru sekitar satu tahun usianya tapi sudah lihat perkembangannya luar biasa nah lihat itu Pak D nya lagi panen eh lagi bersih-bersih rumput dia tuh perawatannya sangat ekstra dan ini belum juga lagi guys nanti kis hahaha belum nih guys ini ada yang kesana itu yang lebih subur lagi ini enggak tahu asap dari mana ini lihat pembakaran apanya asapnya tebal banget nah guys ya kenapa ini ini sebenarnya tanaman ini tanaman sayuran ini menjanjikan sekali guys kalau untuk daerah tempat saya sayur katu ini dihargai di atas 10.000 atau sekitar di atas 8000 per kilonya ya guys ya sayur katu kalau di tempat teman-teman berapa per kilonya sayur katu ini ini batam ini sangat menjanjikan yang buat saya menjanjikan itu apa ya guys karena tanaman ini sekali tanam bisa panen berkali-kali kalau dalam perakwatan yang sangat baik ini bisa nyampe puluhan tahun terutama ya saya katu ini lihat uh hijaunya cantik sekali uh-huh itu royo-royo eh uh kesana juga tuh cantik tuh yang ini nih uh-huh nah sekarang lagi dipanen teman nih orang panennya ngumpet tuh seorang ketol enegi lihat guys ini jatuh ini udah tinggi sekali nih ini telat panen kayaknya ini enggak tinggi Oh sengaja ini guys ini mau dijadikan bibit jadi nanti kalau misal tinggi ini kita petik sedikit nanti yang sebagian bawah ini menjadikan panen eh bibit nah nah ini dia bibit katu jangan salah guys ini di sini ya di sini itu perikat bibit bibit katu ini dihargai 8000 bibitnya doang satu ikat mungkin ya nggak nyampe sekilo lah nah itu senyap guys itu sebentar aja tuh ya ini baru mulai panen belum nyampe hitungan udah satu kilo tuh nah ini katu ini tanaman sangat menjanjikan sekali tanam bisa panen berkali-kali guys sorry ya kalau dibawah ini semak karena memang lagi tahap pembersihan ini sekarang kita lagi di batam ini lagi musim hujan jadi pertumbuhan rumput itu lebih cepat daripada pertumbuhan si katunya sendiri ini mudah-mudah banget nih ini mudah-mudah banget ini lihat nih siapa temen-temen yang pada cari daun katu boleh komen di bawah ya khususnya untuk wilayah batam sebagai yang ibu-ibu menyusui baru melahirkan nah kalau kok menyusui papaknya Oh itu jangan bagi yang ibu-ibu sedang menyusui baru melahirkan Monggo silahkan di order kami bisa lepas per kilonya itu 12.000 20.000 sekarang Oh 20.000 guys katanya sekarang per kilonya waduh ini tingginya udah kayak saya lebih tinggian dia tuh nih 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 sebenarnya ini katu kalau di tekuni diniati ini bisa menghasilkan jutaan per tahunnya perbulannya ini bisa perbulannya ini bisa menghasilkan dari ini aja itu bisa puluhan juta loh lihat ini loh nggak nahan tingginya luar biasa ini katunya tinggi nih kayaknya Mbak iya lihat kesini mudah-mudah banget nih mudah-mudah banget Hai tayo bagi yang mencari daun katu susah boleh ya komen di bawah khususnya warga batam ya kecilku ini bunganya itu untuk anting Iya untuk mainan nih jembatnya lagi panen kita lihat orang panen dan kalau untuk dapetin sekilo daun katu ini gampang guys karena nih memang bobotnya ini berat ini 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 baru aja tuh bentar aja waduh katanya iya ini mudah-mudah banget ini cantik nih kalau saya lihat lihat sayur kato ini inget di sayur bening gini ok ok hah hahaha hahaha ok Oke Tuh, ini guys Ini lebih mudah-mudah lagi Lihat Cantik ini Wow Lihat ini, ada pohon rimbang Pohon rimbangnya banyak Buahnya lebat Lihat ini Wih, ini mudah-mudah banget Wow, ini cantik banget ini guys Ini lebih cantik Wuh Lihat ini Ijo-ijo banget Cantik kan Wih Nah, sana itu Itu katuk semua Wih Ini pohonnya gemut-gemut Gemut-gemut Gemoy-gemoy Coba kita jalan seperti ini Lihat 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 Ini ada pohon rimbangnya Tapi udah tua ini Tua-tua Lihat ini Nice Bagus ya Bagus, bagus Subur-subur Subur-subur Lihatlah Lihatlah Yang ini rimbangnya Bungahnya Sampai lebat begini Lihat Lihat Oh pacel W ya Tuhan yang mencoba Iya ya Andalan Pak Tani Saya ngkotak foto Lihat ini kesini mudah-mudah banget Ini katanya guys Yang panen dari sana itu ya Dari sana sampai ke sana Itu kemarin katanya dapat Satu kintal 20 kilo Jadi 120 kilo kurang lebih Itu yang dari sana aja Dari batas ini Sampai ke sana itu Itu 120 kilo Hmm Kato ini Ini mudah-mudah sekalinya Hmm Berarti kalau 120 kilo itu Harga pasarannya itu 12 ribu Kalau dari kebun ya Berarti sekitar Hitung sendirilah 120 kali 12 ribu Lihat ini Semudah ini Tuh Nah ini paling Diambil itu Panenanya Ini segitu Ukuran segini nih guys Ukuran segini Ini ke atas Ya Jadi kalau segini Ya Ini sih Kalau dipanen semua Ya dapat juga Ini 120 kilo Ini 64 Ya kan Uh Mau ini disini Enak banget Lihatnya Seker-seker Ini jenis kato yang tidak berbunga guys Jadi Sampai tua ini pun dia Tidak akan mengeluarkan bunga Jadi aman Oke Oh Saya cari akses Untuk nyebrang Cantik sekali Sudah mau hujan Tuh Ya kita kesini Saya mau nge-review Satu alat ya Andalan petani Yang disini Katanya disini Gak ada yang jual Adanya di jairah jauh Nah ini dia Andalanya Ini cangkulnya Cangkul Tangan Bukan cangkul Pikul Ini andalanya Ini Andalan pak tani Andalan pak tani Itu lihat Cangkulnya Cangkul kecil Sebenarnya Namanya bukan cangkul Ini apa namanya Itu Wangkil 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 nama apa Itu ya Tidak semua orang punya alat ini guys Disini guys Memang carinya disini Tidak ada Ini Jadi yang kemarin itu Sempat panen itu Dari sini Sini Sampai kesana Sana Itu Lihat guys Ini panen sebentar aja Segitu Lihat Ini belum ya Ini baru Pemulaan Mudah-mudah sekali Mudah-mudah banget Orangnya Iya Kayak orangnya Mudah-mudah banget Ini Sampai mana Panen ya Nggak Apa Sesok menen Sesok menen Oh iya Itu tiap hari panen Katanya guys Tiap hari panen Oh iya Untuk harian ini Lumayan ini Dari ini aja Katu aja Ini mudah-mudah Banget Banget Iya Di panen kita masih berlanjut Belum selesai guys Kalau diselesaikan ini Lebih dari Untuk nyari Satu kilo sih Gampang banget Cepet banget Lihatlah 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 Ini tinggi-tinggi banget Tinggi tapi Gak ada bunga ini Ini Emang jenis Ini jenis terbaik Terbagus ini guys Dia gak ada bunga Itu yang bagus sih Itu yang bagus sih Itu Tuh Tuh Lihat panennya Sebentar aja Kalau untuk cari 10 kilo Cepet 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 Ini tingginya 10 kilo Lihat Ini jadi Bisa buat harian nih guys Harian Kita panen Hari ini 10 kilo 10 kilo Jadi setiap hari Kita bisa menghasilkan Tuh Seperti ini mudanya Nah ini bersih Sudah Sudah bersihkan Tuh Oke guys Mungkin gitu dulu aja Kita review Di tanaman Katuk Ya sayur katuk Ini sebenarnya Kalau di Tekun Sayuran ini Itu sangat Menjanjikan Sekali guys Karena Selain harga Jualnya Tinggi Termasuk Tinggi Juga Sayur katuk Ini Ditanam Sekali Bisa panen Berkali-kali Jadi Sangat Menjanjikan Sekali Berminat Untuk bertanam Silahkan Ini saya Sangat Rekomen Banget Cara Perawatannya Pun Sangat Mudah Mudah Hanya Pemupukan Dan Apa namanya Ini Pembersihan Seperti ini Dibersihkan selalu Nah kalau sudah Dibersihkan Dia akan Sangat Sangat Cubur Ya Jadi seperti itu aja Video dari saya Terima kasih teman-teman Yang sudah nonton Jangan lupa Di like Di komen Dan subscribe Khususnya Untuk wilayah Batam Silahkan Kalau mau pesan Komen di bawah Kita jual Tapi kalau Untuk bibit Kita Enggak jual Oke Gitu saja Terima kasih Dadah